Disampaikan Ketua Pelaksana Harian Satgas COVID-19 Kota Bandung, Emma Sumarna, saat melakukan peninjauan kesiapan sekolah-sekolah di Kota Bandung dalam melakukan pembelajaran tatap muka. Emma menjelaskan kondisi COVID-19 di Kota Bandung yang mengalami peningkatan kasus setiap harinya. Di minggu ke-2 Juni, peningkatan kasus COVID-19 mencapai 100 kasus per hari, yakni 114 kasus per 8 Juni. Melihat kondisi ini, Emma menyebut ada kemungkinan besar pembelajaran tatap muka yang selama ini sudah ditunggu, baik oleh murid, guru, dan orang tua batal diberlakukan di Kota Bandung. Ini menurut saya yang paling utama adalah disiplin mengenai prokes. Nah itu yang seharusnya sudah tidak perlu lagi diingatkan, tetapi tugas kita adalah terus mengingatkan. Dalam hal apapun, kesempatan apapun, ya bahkan nanti saya juga akan memberikan beberapa penekanan kepada lembaga-lembaga pendidikan, apabila PT MT ini oleh pawali kota akan diambil kebijakan, iya bisa saja tidak, ini tidak ada jaminan. Karena nanti kita akan diperhitungkan tentang bagaimana dinamika pandemi yang terjadi. Kalau sekarang ini denamika pandeminya meningkat, menurut saya tidak mungkin PT MT dilakukan. Emma kembali mengingatkan warga kota Bandung untuk disiplin protokol kesehatan demi kehidupan yang kembali normal. Karena kedisiplinan masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan penanganan COVID-19. Sebelumnya pemerintah kota Bandung berencana menggelar pembelajaran tatap muka pada tahun ajaran baru 12 Juli mendatang. PT MT ini diharuskan menerapkan protokol kesehatan ketat. Namun rencana ini terancam ditunda kembali karena kondisi pandemi yang meningkat. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.